Intro Puluhan anggota Polri dari Resimen 1 Pasukan Pelopor Korbrimob Cikrias mendirikan ruang belajar untuk mendukung aktivitas belajar anak-anak di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Tak hanya memberikan fasilitas berupa tempat belajar, para anggota juga terjun langsung menjadi tenaga pengajar bagi anak-anak prasejatera di sana. Prihatin melihat para orang tua yang tidak memiliki fasilitas gawai dan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh anak-anak mereka, menggerakkan puluhan anggota Polri dari Resimen 1 Pasukan Pelopor Korbrimob Cikrias untuk menirikan ruang belajar dalam mendukung aktivitas belajar anak di kawasan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Tak hanya memberikan fasilitas berupa tempat belajar, para anggota juga terjun langsung menjadi tenaga pengajar bagi anak-anak prasejatera di sana. Mereka mengajar berhitung, membaca, hingga menulis. Setiap harinya kegiatan belajar ini diikuti oleh 40 anak yang duduk di tingkat sekolah dasar. Kelas belajar dibagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama mulai dari pukul 10 pagi hingga 11 siang, dan sesi kedua dimulai pukul 11 siang hingga 12 siang. Meski lokasi belajar-mengajar berada di bawah kolong jembatan, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu di tengah pandemi COVID-19 dari para bayangkara. Ya, untuk mengetahui mengapa Satuan Polri ini mau meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak di wilayah Muara Baru tersebut, untuk pembahasannya kami telah terhubung dengan AKP Bayu Arswendo selaku Kaposko Korbrimob Polri Penjaringan. Selamat pagi Pak Bayu. Oke, baik Pak Bayu, mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu audio sambungan dari Pak Bayu. Ya, Pak Bayu. Ya, ini kita sambil menunggu tersambung dengan Pak Bayu, kita akan membahas dulu nih. Kemarin kita lihat nih, karena kan selama pandemi ini para petugas polisi terjun ke lapangan karena membantu orang-orang yang butuh makanan dan mereka memendirikan dapur umum. Kita udah melihat sendiri bagaimana mereka mengiris bawang, memotong sayuran. Nah, sekarang kita melihat lagi nih, mereka menggunakan seragam mengajar anak-anak menjadi guru. Nah, ini sebetulnya satu layanan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat praseja terah. Karena mereka juga tadi tidak memiliki fasilitas seperti internet, terus kemudian tidak memiliki gawe untuk mereka belajar. Tapi kemudian, aksi polisi ini membantu anak-anak tadi untuk bisa mengisi waktu luang di pagi hari yang biasa mereka mendapat pendidikan. Nah, akhirnya digantikan oleh para polisi kita ini dengan mengajarkan tadi ya, Calistung ya, Bajatulis Hitung, pelajaran-pelajaran yang mungkin cukup mudah gitu untuk anak-anak dan juga tidak terlalu sulit untuk Pak Polisi juga mengajarkan ya. Oke, kita sapa lagi Pak Bayu. Selamat pagi Pak Bayu. Sudah bisa mendengar suara kami, Pak Bayu? Iya. Tapi kami belum bisa mendengar suara Anda, Pak Bayu. Nah, oke. Oke, baik. Sudah? Iya. Oke, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi semuanya. Iya, semangat sekali nih. Oke, Pak Bayu ini bisa ceritakan bagaimana kondisi latar belakang ekonomi anak-anak yang berada di lingkungan tempat Pak Bayu memberikan pelajaran gratis? Baik, terima kasih Mbak Pincah. Jadi, untuk situasi ekonomi seputarang poskodapur kami di Morabaku, itu kondisi ekonominya keluarga rata-rata, ekonomi yang menengah ke bawah, di mana orang tuanya itu sebanyak kan bekerja sebagai nelayan ataupun sebagai karyawan di buruh pabrik seputaran di Morabaru dan sekitar Jakarta. Jadi, betul-betul anak-anak yang butuh perhatian dari keperintah. Oke. Ini kan kita tahu teman-teman berimub juga sudah menyediakan dapur umum gitu sebelumnya. Kenapa akhirnya tergerak atau terpikir untuk memberikan atau aksi berikutnya itu memberikan pendampingan pendidikan kepada anak-anak di Morabaru? Baik, Mas Imam. Jadi, berangkat dari situasi pandemi saat ini COVID-19 sesuai dengan arahan dan pijakan Bapak Kapolri bahwa kita, Polri, harus siap memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, terutama pada saat situasi seperti ini. Dan kita ketahui anak-anak saat ini belum bisa bersekolah. Ada pun yang dilangsungkan kegiatan yang ada itu hanya dengan cara aplikasi ataupun media internet. Jadi, anak-anak ini sudah rindu ya, ingin untuk belajar langsung dengan di sekolah. Jadi, kita memfasilitasnya tersebut, terutama untuk adik-adik yang ada di sekitar Pusko kami. Demikian. Penampingan pelajaran seperti apa yang diberikan oleh Pak Bayu bersama teman-teman? Baik, untuk materi pengajaran yang kami ajak kepada adik-adik itu, pertama, kita mengajarkan baris berbaris. Kita menanamkan rasa, menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada mereka. Dan juga kita mengajarkan berhitung, membaca, dan juga memberikan bahwasan kebangsaan berupa penghapalan Pancasila dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak ini menjadi generasi penerus yang mempunyai integritas ataupun punya semangat yang tinggi. Baik. Untuk lokasi pengajaran sendiri, kan kita lihat pasti membutuhkan area yang cukup luas. Nah, teman-teman dari kepolisian ini menggunakan area fasilitas seperti apa, Pak Bayu? Baik. Untuk Pusko kami, Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari salah satu PT yang namanya PT Altama yang memilihnya atas nama Pak Oskar, itu kita diberikan tempat untuk membuat Pusko Dapur yang mana dibantu oleh Bapak Kapolres Jakarta Utara dan Kapolsek Penjaringan. Jadi kita di sini sudah hampir 4 bulan, Mas Imam, Pusko kita berdiri, kita tiap hari mengusahkan kegiatan sosial seperti memasak makanan untuk warga masyarakat yang terdampak COVID-19 dan juga membagikan sebako kepada warga yang membutuhkan. Iya. Pak Bayu, tentu sulit untuk mengajak anak-anak kecil belajar, melakukan disiplin. Nah, ini apa kesan Pak Bayu ketika mendampingi anak-anak ini? Agar mereka tentukan ingin mau belajar dan membangun suasana menyenangkan. Baik, terima kasih Mbak Pince. Jadi anak-anak ini kita kumpulkan, mereka karena pengen membelajar jadi kita fasilitasi, itu mereka ada yang masih Pak Ut, ada yang istiklas 1, kas 2 itu kita gabung. Materinya kita, intinya kita menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi mereka punya rasa nasionalisme, kita sambil bermain, belajar, sehingga mereka pada saat situasi yang bisa, belum bisa bersekolah, di sekolah mereka, kita memberikan kegiatan hal-hal yang positif kepada mereka. Iya, tapi Pak Bayu belum menyampaikan bagaimana kesan Pak Bayu sendiri ke saat berada di tengah-tengah anak-anak ini? Kesan saya untuk mengatur mereka ini, yang pertama mereka itu, saya mengajak mereka sebagai adik-adik, ataupun anak-anak saya seperti ini. Jadi mereka, saya bikin enjoy, kita sambil belajar, sambil bermain. Jadi mereka tidak tegang, dan mereka pun, Alhamdulillah kemarin ada donatur, kita membagikan ala-ala tulis, jadi mereka semangat untuk belajar. Ini sebetulnya jadi tantangan baru ya, karena biasa berhadapan dengan para personil, terus sekarang harus betul-betul berhadapan dengan anak-anak yang pola komunikasinya dan pola aslinya mungkin berbeda. Harus berbeda. Kemudian ke depan setelah ada dapur umum, terus kemudian ada aksi pendampingan belajar seperti ini. Apalagi agenda yang sudah disiapkan oleh teman-teman kepolisian selama berada di posko tersebut. Karena sekarang sudah 4 bulan, mungkin pandemi masih akan berlangsung cukup lama. Baik, mohon diulangin nih mas, pertanyaannya. Agenda berikutnya setelah aksi mengajar ini, apalagi Pak Bayu yang sudah disiapkan oleh teman-teman? Ya, halo Pak Bayu? Halo, ya, halo. Kita tahu kan sekarang teman-teman sudah ada dapur umum di sana, terus kemudian ada posko untuk belajar anak-anak pendampingan. Nanti apalagi ke depannya fasilitas yang tengah disiapkan oleh teman-teman dari kepolisian? program selanjutnya apa Pak Bayu? Selain tadi sudah memberikan dapur umum, menjadikan dapur umum, sudah ada rumah belajar, program selanjutnya apa Pak Bayu? Oke, agenda program ke depan menjelang sekarang saat ini hari kemerdekaan memperingat hari ke-17an. Kami dari posko penjari mempunyai program untuk mengadakan kegiatan berbagai macam perlombaan untuk warga mampu untuk adik-adik kita disini. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan lomba makan kerupuk, lomba apa namanya klereng menggunakan sendok, lomba memasukkan paku dan botol itu untuk memeriakan hari kemerdekaan kita yang setahun sekali kita laksanakan. Untuk program ke depan ini berusaha memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat terutama pada saat situasi pandemi COVID-19 saat ini. Baik, terima kasih Pak Bayu semangat terus untuk mengajari anak-anak di sana dan juga sukses juga untuk acara 17-an ya. Pemirsa Ujaya Jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain tetap bersama kami di Halu Indonesia. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.